Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Katrus Jiwas Pekan, Saudara, masih dari rumah Radak Mpontianat. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara, jajaran pimpinan DPRD Definitif telah resmi terpilih hari Rabu kemarin. Mereka pun berjanji siap bekerja dan akan mengawal pembangunan untuk 5 tahun ke depan di wilayah Kalimantan Barat, khususnya dalam hal perbaikan infrastruktur. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Definitif periode 2014-2019 secara resmi dilantik dalam sidang paripurna terbuka DPRD yang digelar di ruang rapat Balai Rungsari DPRD Rabu kemarin. M. Kebing, Ketua DPRD Definitif terpilih, mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Kebing pun menyatakan komitmennya untuk mengawal pembangunan di Kalbar selama 5 tahun mendatang. Namun, politisi PDIP ini menyatakan belum mengetahui kapan akan membentuk alat kelengkapan Dewan dan menyusun APBD. M. Kebing beserta wakil-wakilnya berkomitmen penuh mengawal jalannya roda pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi serta menaati Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus, DPRD Kalbar akan berkonsentrasi dan bertindak proaktif dalam memantau perbaikan sarana dan prasarana di bumi katul istiwa. Sebagai yang disampaikan Gubernur Kalbar, Kornelis dalam sambutannya, ia meminta tegas agar jajaran Dewan beserta SKPD tidak bertindak korup, terutama soal pengelolaan anggaran, karena berpotensi menyeret mereka kerana hukum jika sewaktu-waktu ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang maupun tindak korupsi berjamaah. Ainul Yakin, Dhani Putra, Kompas TV Pontianak. Rumah Sakit Umum Daerah Sudarsop, Pontianak menambah lokal baru berupa 10 kamar kelas VVIV. Kamar ini kemudian menerapkan harga sekitar Rp750.000 hingga Rp900.000 per malam. Minimnya kamar rawat inap pasien membuat Rumah Sakit Umum Daerah Sudarsop menambah lokal baru. Penambahan ini berupa 10 unit kamar untuk kelas VVIP. Tarifnya berkisar Rp750.000 sampai Rp900.000 per malam. Sebenarnya, kamar ini telah beroperasi sejak bulan Agustus lalu. Sayangnya, pihak rumah sakit belum melengkapi lokal dengan akses jalan menuju kamar. Fasilitas ini rencananya baru akan tersedia pada tahun 2015 mendatang. Karena ini tidak lepas dari beban yang harus dilakukan. Beban yang harus dilakukan, artinya konsekuensi dari petugas medis maupun pelayanan keperawatan dengan memberikan fasilitas ini harus lebih baik. Selain memiliki tempat inap dengan fasilitas layaknya hotel, ruang yang disebut pavilion ini juga dilengkapi dengan peralatan medis yang lebih komplit. Penambahan lokal ini pun disambut baik oleh keluarga pasien. Meskipun mereka menyayangkan, penambahan kamar masih terbatas dan belum dapat dirasakan semua kelas. Kalau menurut saya, pertama lokal lah. Lokal kan perlu diperbanyak lah ya. Lokalnya perlu diperbanyak. Kemudian, kalau saya lihat kan di sana-sana itu kan, kalau ini kan karena bangunan baru kan. Kalau yang lain itu kan bangunannya lama. Jadi mungkin perlu diperbaiki lah, direhab gitu kan. Kalau di Irna itu kemarin saya ke situ kan, sempat masuk itu mungkin sirkulasinya itu agak kurang gitu kan. Kurang bagus lah. Pelayanan tambahan kamar VVIP ini juga ditanggung oleh BPJS atau Jamkesmas. Namun tidak sepenuhnya. Penambahan kamar menjadi salah satu cara RSU Desudarso untuk mendongkrak pelayanan pada masyarakat yang selama ini masih belum optimal. Terlebih, pada tahun 2016 mendatang, Sudarso akan menjadi salah satu rumah sakit rujukan nasional sehingga membutuhkan peningkatan kinerja dan fasilitas yang lebih baik. Dhani Putra, Kompas TV Pontianak. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Hari HIFH diperingati para pelajar di kota Pontianak dengan membagikan pita di perempatan Jalan Ahmad Yani Pontianak. Kampanye ini bertujuan untuk memperkenalkan bahaya dari penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh ini. Memperingati Hari HIF AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 November 2014 sedikitnya 50 pelajar kota Pontianak turun ke jalan. Mereka membagi-bagikan pita merah di kawasan perempatan Jalan Ahmad Yani, Senin Sore. Setelah lebih dari 30 tahun memerangi penyakit AIDS di seluruh dunia, Hari AIDS Sedunia sejak tahun 2011 sehingga kini mengusung tema Getting to Zero, yakni Zero New HIV Infection, Zero Discrimination, dan Zero AIDS Related Death. Salah satu cara paling mudah untuk memberikan dukungan pada kegiatan ini adalah dengan mengenakan pita merah sebagai lambang semangat dan cinta kasih kepada sesama. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pontianak, khusus di tahun 2012, penderita penyakit HIV AIDS di ibu kota provinsi tercatat sebanyak 236 penderita, terdiri dari 121 laki-laki dan 115 perempuan, sedangkan 2013 sebanyak 198 penderita, terdiri 122 laki-laki dan 76 perempuan. Dan di tahun ini sejak Januari hingga September 2014, tren penderita HIV AIDS menurun menjadi hanya 75 penderita. Jadi kalau bicara remaja, bangga juga remaja Kota Pontianak tidak seperti yang remaja Kota Besar kembali-laki yang sudah sepertinya kehilangan perasaan sosial. Tapi kalau Kota Pontianak melalui berbagai aktivitas ya, contohnya pemeran remaja, mungkin juga kopsi-kopsi-kopsi-kopsi itu membuat mereka melatih terus dari perasaan kemanusiaan. Kampanye ini diharapkan membawa dampak positif bagi pengenalan penyakit mematikan HIV AIDS, serta memberikan pemahaman betapa berbahayanya penyakit yang belum ditemukan obatnya ini. Sehingga masyarakat menghindari perilaku sosial yang menyebabkan terkena virus HIV AIDS. Dhani Putra, Rendra Desvianto, Kompas TV, Pontianak. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan di jam yang sama. Akhir kata saya Hendrik Kusweli pampir dulu diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.